Terima kasih. Nih, dari tadi ibu lihat, ibu perhatikan kamu. Dari rumah sakit kok banyak kelamun? Kenapa masih takut dengan kejadian tadi? Enggak kok, ibu. Jangan bohong sama ibu. Tadi siang waktu ibu ajak makan, juga kamu lebih banyak diem. Fer, kamu takut kalau sampai Faris maksakan kamu untuk periksa lagi? Nih, enggak usah takut ya. Ada ibu. Selama ada ibu, ibu tidak akan izinkan hal itu terjadi lagi sama kamu. Aku enggak takut periksa kandungan kok, bu. Tapi aku takut lihat sikap mas Faris yang maksa aku kayak tadi. Belum lagi aku takut juga sama respons followers aku. Gimana nanti kalau mereka tahu aku hamil tapi aku enggak punya suami, bu? Pasti aku bakal dihujat sama mereka. Ini semua juga barang-barang Faris yang tidak mau mengakui anak yang ada dalam kandungan kamu. Ibu juga bingung dengan sikap dia yang tiba-tiba curiga. Soalnya kamu tuh berbohong tentang kehamilan kamu. Kita enggak bisa nolak kemauannya mas Faris, bu. Karena kalau aku lakuin itu kesannya kayak aku takut. Terus bisa jadi mas Faris makin curiga kalau aku bohongin dia, bu. Malah bisa aja dia juga enggak mau ngakuin anak dalam kandungan ini. Yalan kali seharusnya kamu enggak perlu menolak. Kalau mas Faris mau bawa kamu periksa. Maksud kamu apa, Ros? Ros, kamu setuju dengan apa tindakan Faris tadi? Kamu kan lihat sendiri Vera segitu shocknya sampai pingsan karena-gara lihat Faris seperti itu. Ini sangat berbahaya untuk anak yang sedang dikandung, Vera. Gimana sih, Ros? Kan kasihnya mereka. Tapi... Ibu juga enggak bisa mengharangi mas Faris kalau dia mau periksakan dengan Vera. Itu malah mencurigakan buat dia. Dan aku yakin mas Faris enggak akan memaksa seperti itu kalau dari awal Vera enggak menolak. Ini buat kebaikan kita semua, kok. Kalau Vera enggak mau diperiksakan usia kandungannya. Ngomongannya Emma akan menjadi terlihat benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Aku benar-benar harus lupain semua Hayalanku tadi Walaupun anak dalam kandungan dia gak bersalah Dan gak layak untuk ikut menerima hukuman Tapi tetap aja Anak itu bukan anakku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ket Rosa di Taksipa Baru pulang dari sini Dan Ketabima juga Katanya Rosa tadi ngobrol sama Papa Rosa bahasa apa sama Papa? Kok kamu gak kasih tau aku mau ketemu sama Papa? Papa juga gak kasih tau aku juga Mau makan malam sama kamu? Ya Ada Ada Masalah atau ngobrolin apa gitu kalian? Buat urusan kamu? Udah dua kali Rosa ketemuan sama Papa Dan mereka berdua masih aja ngerahasiain apa yang mereka bahas di pertemuan itu Apa yang mereka sembunyiin dari aku sebenarnya Meskipun Rosa bilang ini gak ada hubungannya sama aku Tapi kenapa Rosa terus aja menghindar? Dan dia selalu bilang kalau gak bisa balik lagi sama aku Sementara Papa terus aja mendesak aku Supaya aku bisa menikahi Vera secepatnya Kenapa mereka setiga itu sama aku? Ini bener-bener gak adil Karena harusnya aku menikah dengan Rosa Bukan dengan Vera yang gak aku cintain Sampai jumpa Kau mas Faris benar ayah dari anak yang ada di dalam kandungan Vera Harusnya dia yang takut Kalau Vera meriksaan kandungannya Tapi Ini justru mas Faris yang ngotot Mau tau usia anak dalam kandungan Vera Apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar Anak dalam kandungan Vera bukan anak mas Faris? Tapi Vera gak mungkin bohong untuk masalah sebesar ini Lagipula aku sama ibu udah setuju untuk Vera cek kandungan Vera juga udah tau Resiko kalau dia menolak permintaan mas Faris tentang cek kandungan itu Kak Kak Rosa Aku ganggu gak? Aku pengen ngomong sebentar deh sama kakak Iya, Fer Apa yang mau kamu ngomongin? Kak Maafin aku ya Udah bikin kakak sama ibu khawatir sama aku Aku juga mau minta maaf Karena udah bikin kakak berantem sama mas Faris Harusnya aku gak usah pingsan segala kak Biar masalahnya cepet selesai Mas Faris gak curiga sama aku Tapi aku berani sumpah ya kak Aku beneran gak bohong Aku tuh cuma stres kak Aku takut Aku bingung sama sikap mas Faris tadi Aku juga stres sama nasib kandungan aku dan nasib kerjaan aku Apalagi mas Faris Sampai sekarang masih gak mau ngakuin kalau anak ini tuh darah dagingnya Aku juga shock dan kaget dengan melihat sikap mas Faris seperti tadi itu Harusnya dia gak perlu bersikap kayak gitu Tapi Fer Ya udah Aku rasa memang seharusnya kamu USG aja Jadi biar semuanya jelas Jadi mas Faris juga gak bisa bersikap kayak tadi Kalau kamu gak mau USG Pasti dia akan meluduh kamu dengan omongan-omongan yang tadi itu Dia akan mengira kamu bohong Tapi aku beneran gak bohong kak Iya Itu kan cuman Untuk memperjelas semuanya aja Fer Atau kamu udah pernah pingsakan kandungan sebelumnya Aku gak mungkin bilang ke kak Rosa kalau aku udah cek kandungan Bahkan aku masih nyipen hasil USGnya lagi Karena kalau kak Rosa sampai liat foto dan tanggal yang ada di USG Aku yakin pasti kak Rosa bakalan curiga Fair Belum kan Eh waktu itu bukannya ibu pernah nemuin ada hasil pemeriksaan opjin sama yang kamu dapet vitamin untuk ibu hamil Oh tapi waktu itu aku belum sempet cek USG Wah sayang banget harusnya kamu tuh cek USG tuh sejak awal Supaya kamu bisa tau gimana kondisi kandungan kamu Usia kehamilannya Dan kalau lagi di situasi kayak gini kan jadi jelas siapa ayah biologis dari anak kamu Maksud kakak apa ya Kakak curiga juga kalau aku ini bohong Bukan maksud aku buat kebaikan kamu Fer Penting untuk seorang yang lagi hamil memeriksakan USG untuk kandungannya Agar tau gimana keadaan kandungannya juga Kakak gak usah bohong ya Aku denger jelas sendiri barusan perkataan kakak tadi Kak berarti kakak juga gak percaya dong sama aku Terus kalau kakak ngomong kayak tadi Berarti kakak ngira aku cewe murahan Cewe gak bener gitu Yang bila tidur sama sembarangan laki-laki Sampai aku harus cek kandungan aku siapa ya biologis dari anak aku ini Aku gak ada maksud ngomong kayak gitu Fer Fer tunggu dong Fer Ferah tunggu Aku gak ada maksud Untuk bikin kamu jadi sedih terus tersinggung kayak begini Aku gak ada maksud menghina kamu sama sekali Yang aku omongin itu Ya bener aku maksudnya peduli sama kamu Fer Gak udah cukup Maksud aku ya apa salahnya kamu periksa Kamu juga harus peduli dengan usia dalam kandungan kamu Terus tersesok Aku udah gak mau dengerin kakak lagi Karena bagaimanapun kondisi aku Aku bener-bener gak percaya kan kalau aku lagi hamil anak mas Faris Bahkan waktu aku bilang Aku gak mungkin nolak mas Faris untuk cek kandungan lagi kak Semoga karena apa Karena kakak masih mau sama mas Faris Dan kakak gak rela kalau aku nikah sama mas Faris Ver Aku gak bisa diem kayak gini Karosa udah mulai curiga sama aku Aku harus bikin Karosa yakin kalau aku bener-bener terluka sama omongan dia Ver buka Buka pintunya Ver Aaaaaaah Tegak-teganya kalah tadu aku sehina itu Padahal aku beneran amin anaknya mas Faris Aku gak ada maksud kayak gitu Ver Ver tolong buka Ver Ver aku gak ada maksud mau menyakiti kamu Atau apalagi aku mergina meredakan kamu Enggak sama sekali Ver Boong Ver tolong kamu jangan marah-marah kayak gitu Nanti ibu jadi khawatir sama kamu Ibu gak mungkin Gue langsung cepat kak Ibu lagi nemenin temannya Jadi kalau sekarang kakak mau hina aku Hina aku aja kak Ver Gak ada yang mau menghina kamu Kamu tenangin diri kamu Aku harus minta bantuan sama seseorang Sama siapapun yang bisa bantu aku Atau kebohongan aku tentang anak ini bisa serbongkar Tapi siapa yang bisa bantu aku nutupin kebohongan besar ini Vera Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.